Akan ngobrolin tema yang sepertinya cukup jarang dibahas ya Ci ya Sama trader-trader yang lain gitu Makanya saya personally penasaran banget view-nya Cerita seperti apa Ini temanya juga sangat menantang ya Ci Opportunity from Election Play Karena memang momentumnya hanya 5 tahun sekali Kita bisa ngebahas tentang ini Dan saya happy banget bisa pertama kali ngebahas ini sama Cerita Siap Ci, kita langsung Dan nanti kita akan kasih data-data yang mungkin nggak banyak kita perhatiin Jadi itu yang nanti bikin marketnya lebih semangat nantinya Yes, 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 pokoknya Yang penting kita dikasih market guidance dululah di awal sama Cerita Dan jangan lupa cuan troopers yang kalau telat nonton ya Nanti ini bakal ada rekamannya di Instagramnya Sukor Dan bakal kita posting juga di Youtube ya Ada versi Youtube dan juga ada versi Spotify-nya Supaya yang telat nonton ini bisa tetap ngedengerin gitu ya Arahan market dari Cerita Baik Ci, langsung kita mulai aja Ini untuk pertanyaan saya yang pertama Ini opportunity from Election Play Kalau Cerita ngeliat menuju tahun politik nanti di 2024 Mampukah kita itu lepas dari kondisi sidewaynya IHSG kayak sekarang nih Ci Oke, mungkin kita akan balik dulu ke historical Jadi mungkin yang tadi aku bilang Nggak banyak orang perhatiin Dan mungkin nggak berasa Jadi historical setiap masuk tahun pemilu itu Market itu selalu terjadi lonjakan atau ada kenaikan Kayak pemilu tahun 2004 IHSG itu naik 17,7% Berdasarkan hitungan akhir dari 2003 Akhir 2003 hingga pilpres putaran kedua di September 2004 Jadi begitu dia mulai pesta demokrasi itu udah mulai terjadi kenaikan daripada IHSG Kemudian pada tahun 2009 IHSG naiknya tinggi banget 53% Ini juga yang sangat menarik karena 2008 kita baru mengalami subprime mortgage crisis Jadi abis itu mungkin karena turun dulu low base Kemudian ada pemilu 2009 ternyata membawa kayak satu semangat baru ya Jadi naiknya lumayan banyak 53% Dan 2014 IHSG juga naik 17% Ini lebih kecil Yang paling kecil adalah kenaikan waktu 2019 Karena IHSG itu hanya naik 4% Tapi umumnya di setiap pemilu IHSG itu selalu umumnya naik Mungkin nggak naik Sampai sekarang dari catatan berapa kali dari 2004 Berarti kita sampai 20 tahun ya Empat kali pemilu itu umumnya naik Jadi kita berharap kali ini juga Inti IHSG kita bisa Semangat bisa lebih bagus kenaikan yang mana Dimana tahun ini sendiri kan Kayak tadi Daniel bilang kan Naiknya kayak disini-sini aja Nggak bisa bergerak di atas Terus 69 lebih gitu Selalu mentah 69 turun lagi Jadi kayak model-model kangguru style gitu Jadi kita berharap nanti adanya pemilu tahun depan Nanti ada dapat asupan dari uang politik gitu Mungkin orang bisa belanja lagi Terus kan kayak tadi kita bilang Begitu ada dana dari turun Untuk promosi suara dari para politisi Mungkin itu bisa menggerakkan roda ekonomi kita Jadi karena ada pergerakan ekonomi Makanya yang umum Yang sangat banyak mendapat Mungkin perhatian daripada investor adalah Pertama pasti banking dulu Karena banking kan the biggest market cap ya Habis itu sektor consumer dan retailers Karena consumer itu Begitu kita dapat duit kan Ya kita belanja Kita spending Jadi itu dapat Mungkin habis itu resultnya akan bagus Dibanding tahun sebelumnya Retailers juga Orang dapat dana mungkin yang low-end Yang kemarin kayak ramai anak kurang begitu bagus Mungkin begitu dapat dana Kali ini bisa di spending di sana Dan sektor telko juga Karena perlu data Untuk menyebarkan berita Atau membaca-baca berita Mungkin itu juga bikin lonjakan data Makanya telko terus sama menaranya juga tuh Bisa bisa mendapat katalis yang positif Daripada Daripada Pilpres ini Sama Ada yang mungkin kayak Kuda hitam malah ya Kayak kuda hitam Jadi kayak Mungkin kita perhatiin Yaitu EBT Atau energy terbarukan Tapi juga Ada satu sektor yang sebenarnya Orang pro dan kontra Katanya Tidak akan dapat sentimen positif Yaitu property Kenapa? Karena orang akan takut untuk invest Tapi karena Kemungkinan kita ada potensi Suku bunga Either kita di hold Atau turun Nah kalau begitu ada penurunan Biasanya orang Akan tertarik untuk beli KPR lagi Jadi mungkin property Akan jadi Sektor yang Mungkin bisa kita perhatikan Tapi kita mungkin Masih nunggu Gimana sih perkembangan Daripada Kebijakan pemerintah Jadi itu Historical Umumnya data Kita bisa pakai Karena memang Ya kadang itu terjadi lagi Jadi ini Sangat menarik sih Seru banget Kita nungguin juga Yang gak enak itu Kalau Nanti Sampai Tiga pasang Itu mungkin Ketidakpastian Atau Lebih lama Lebih lama Itu Akan membuat Market itu Lebih Volatile Jadi mungkin Naik Terus turun Terus nunggu lagi Mungkin Itu yang membuat Marketnya lebih Kurang enak Kalau tiga pasang Tapi kalau misalnya Ternyata nih Kita kan gak tahu ya Ternyata hanya Yang dimajukan Dua pasang Kalau majukan dua pasang Market akan lebih Bergairah lagi Mungkin Lebih menyelesaikan Istilahnya Kan gak berlama Mungkin satu putaran Bisa selesai Jadi ini akan Sangat menarik Jadi kita masih Nunggu lagi Gimana sih Perkembangan selanjutnya Tapi kalau kita lihat Investor asing tuh Udah mulai-mulai masuk loh Sampai akhir Juli itu Udah masuk sekitar 42,7 triliun IHSG tuh Naik 4% Pada bulan Juli itu Month to date sih sebenarnya Jadi Investor asing Udah masuk Year to date tuh 19 triliun ya Jadi kelihatannya asing Mulai dikit-dikit Pada Masuk ke Bursa Indonesia Jadi Kalau asing Udah mulai masuk Mungkin Mereka udah mulai Mungkin kalau kita Retail Nitip sendal Kalau bahasa kita Belanja-belanja Dikit dulu Kayak gitu loh Gitu Baik Baik Nah Ci Ini ada yang bilang Kalau Untuk Tahun Politik Di 2024 Ini katanya Akan berbeda Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Karena Selain Pemilihan Presiden Akan juga Ada pemilihan Kepala daerah Dan lain sebagainya Jadi Ini bakal Serentak gitu Di tahun yang sama Nah ini Apakah Tentunya Akan menjadi Banyak gitu Banyak perbedaan Dibandingkan Dengan tahun-tahun Sebelumnya Dan akan Ngaruh juga Gitu Ke market kita Iya Bener 2024 Ini Kan satu Prediksi kan Pemilu Bisa tiga kali Sampai sekarang kan Prediksi itu Masih Tiga kali Yaitu Pemilu presiden Legislatif Dan putaran kedua Karena Maka di bank Masih prediksi Kalau tiga pasang Itu gak mungkin Hanya satu kali putaran Itu kemungkinan Akan dua kali putaran Jadi juga Begitu juga Jadi akan makin Panjang nih Nah maka dari itu Dana yang di spend Untuk Istilahnya Untuk tahun politik Untuk bagi-bagi Yang Buat yang Mau ikut Pepesta demokrasi Kan pasti dapat lah Dapat uang saku Segala macam Nah itu kan mungkin Akan lebih besar ya Dana yang dikucurkan Untuk itu Jadi makanya Ini akan Lebih menarik sih Memang kali ini Karena duitnya Juga akan Lebih gede Makanya Kemungkinan besar ya Sektor konsumer retail Itu masih akan Dapat Curahan Dana ya Karena orang spending Orang belanja Kayak gitu Oke 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 Baik baik Tapi Selain perbedaan Itu Ada gak Perbedaan-perbedaan Lain gitu Yang Bisa kita Perhatikan nanti Ini Sebelum tahun 2024 Yang membedakan Dengan tahun-tahun Sebelumnya Kalau dari sisi Pemilu sendiri Kalau untuk Beda Aku rasa sih Bedanya mungkin Kita Kali ini Selain Pesta politik Di dalam Negeri kita Sedangkan Di luar itu Masih Ber Apa ya Kayak Urusan regional Itu masih Kayak Ekonomi mereka itu Belum benar-benar pulih Jadi itu yang Cuman kita Kawatirkan Kalau sampai Ekonomi Amerika itu Ternyata Ya amit-amit Sampai Bener resesi Walaupun sekarang Kemungkinan resesi itu Udah mengecil ya Kalau sampai itu Terjadi resesi Berarti kan Di luar sana Akan terjadi Goncangan Nah market kita Ketidakpastian Kalau sampai Tiga pasang Itu kan Berarti kan Makin lama ya Istilahnya Overhangnya Makin lama Nah itu mungkin Yang membedakan Di sana Pas kita pemilu Di luar Juga lagi Batuk-batuk nih Ekonominya Lagi Gak terlalu Sekar Jadi itu Yang lebih Lebih Membuat kita ini Lebih hati-hati Aja Karena Ya Dan kemungkinan Juga Yang membedakan Kalau sampai Ternyata Apa Atau Kita bilang Yang naik Itu Bukan Yang sekarang Memegang Kuasaan Misalnya Kita gak tahu ya Misalnya itu Yang naik Nah itu mungkin Akan berubah Karena kebijakan Yang lama Itu kan Pasti akan berubah Mungkin kayak Kebijakan Infrastrukturnya Itu akan berubah Kebijakan-kebijakan lain Yang berubah Mungkin kurang lebih Kayak itu aja sih Gak terlalu Yang gak terlalu banyak Beda Oke 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 Baik Wah ini menarik Tapi sebelum saya lanjut Ke pertanyaan-pertanyaan Berikutnya Jangan lupa Untuk Cuan Troopers Juga masukin pertanyaannya Di kolom Question and Answer Karena pasti Saya yakin Dari Banyak penonton Di sini Yang sudah hadir Banyak Cuan Troopers Yang sudah hadir Di sini Pasti penasaran Apa yang sebenarnya Perlu kita perhatikan Sektor-sektornya Tadi udah dispil Sama cerita Tapi kita gak akan bahas sahamnya dulu Secara lebih mendetail Jangan lupa Untuk di share juga Instagram live Pada malam hari ini Ke teman-teman yang Belum join Dan juga belum menyaksikan ya Para Cuan Troopers Oke Cerita Ini kita Pengen ngelihat ya Masih dari sisi Mungkin Proyeksi Perkiraan-perkiraan Gitu ya Di tahun 2024 Nanti Ada beberapa calon Memang yang sudah Di Usung Begitu Dari beberapa partai Tapi kita gak akan bahas Ke arah sana Gitu Nah Yang pengen Yang pengen kita tahu itu Adalah Bagaimana nih Sebaiknya Para Investor itu Mengatur Portofolionya Gitu Menjelang tahun 2024 Karena kan di Desember Biasanya ada yang Namanya Santa Claus Valley Kemudian di Januari Ada Januari Efek Gitu Tapi Kalau menjelang Tahun Politik Nanti di 2024 Ini yang Slightly berbeda Nah Apakah Masih ada Apa ya Istilahnya Potensi untuk Santa Claus Valley Dan Januari Efek Gitu Ya kayaknya sih Kalau untuk Januari Efek Mungkin kita akan Masuk dulu Ke Sekarang Abis ini Agustus Mungkin Agustus Gak terlalu Baik katalis Seperti biasa Agustus September Gak terlalu Baik katalis Kemudian November Biasanya Tahun yang Bulan yang Lumayan Menarik Biasanya Aku tuh suka Belanja Kalau di Bulan November Tapi kalau Mengingat Nah Mengkader ini Karena Tahun Politik Ini akan Sangat Menarik Karena Kita masih Nunggu nih Kira-kira Kapan sih Pengumuman Calon Calon-calon Pasangan Presiden Itu akan Diumumkan Dimana Pasangan Calon Presiden Berarti Karena Presiden Ada wakilnya Dan Rumurnya Wakilnya Itu kan ada Pak Sandiaga Uno Yang memang Mempunyai beberapa Perusahaan yang sudah Listed Dan kemudian Ada rumor juga Pak Ete Atau Pak Eriko Yang juga Mempunyai Perusahaan-perusahaan Yang listed Jadi ini Bakalan seru Banget sih Aku bilang Kalau misalnya Wah Pak Sandiaga Uno Masuk Mungkin orang Kamer lomba-lomba Beli Ada roh deh Kayaknya Beli Yang seru Itu akan Seru Aku bilang Karena Kayaknya Tahun-tahun lalu Enggak Enggak Ini ya Enggak Seheboh Yang ini Karena Dua-dua Calon Yang dirumorkan Ini Mempunyai Posisi Atau Mempunyai Perusahaan Listed Yang cukup Banyak Di Bursa Efek Indonesia Nah Ini akan Membuat Kita tuh Mungkin Bulan Atau Bulan-bulan Selanjutnya Ini Unpredictable Karena Kita masih Nunggu Pengumuman Itu Akan Merubah Semuanya Kalau Misalnya Tahun Lalu Enggak Ada Apa-apa Berarti Basic Agustus September Boring Oktober Juga Bosen November Mulai Belanja Desember Santa Claus Rally Tapi Kali ini Mungkin Sedikit Berbeda Nah Itu Kita Harus Terus Mencermati Perkembangan Yang Selanjutnya Yang akan Dihumumumkan Oke Berarti Memang Masih Unpredictable Kondisinya Juga Berbeda Sepakat Berarti Cerita Memang Karena Kondisinya Berbeda Berarti Memang Kita Harus Dan Mungkin Ada Volatilitas Yang Tinggi Juga Kayak Tadi Rita Bilang Begitu Satu Nama Naik Market Bisa Jadi Sangat Sensitive Gitu Ya Dan Sementara Karena Belum Ada Konfirmasi Belum Ada Kepastian Mungkin Umumnya Kalau Aku Mainnya Gini Kalau Lagi Indeks Sekitar 69 50 Ke Atas Poh 69 69 50 Agak Hati-hati Karena Biasanya Dekat-dekat Situ Terjadi Koreksi Nah Ntar Kalau Turun Misalnya Marketnya Udah Nggak Ada Angin Ada Apa Turun Turun Lumayan Jauh Biasanya Aku Nunggu Di Sekitar 66 Di Bawah 67 Mungkin Nyecil Nyecil Mungkin Kayak Gitu Aja Disiasatin Sekitar Karena Modelnya Masih Kayak Kang Guru Gitu Naik Turun Naik Turun Nggak Dan Kayak Kita Kemarin Kan Udah Kelihatan Wah Kayaknya 69 70 Mau Ngebreak Nih Tapi Nggak Kuat Akhirnya Turun Lagi Gitu Jadi Mungkin Kalau Udah Di Atas 69 Buat Teman Teman Lebih Hati-hati Kalau Misalnya Mau HK Mungkin Sore Dikonsider Kalau Udah Cuan Boleh Di Haki Gitu Kan Indeks Murah Gitu Indeks Turun Banyak Sekitar Paling Enak Belanja Sekitar 65 50 Kalau Misalnya Mau Yaudah Bli Dulu 65 50 Kalau Misalnya Bertahan 65 50 65 Bertahan Nah Entah Konek Bisa Profit Taking Atau Beli Barang Memang Yang Bener-bener Ada Strong Katalis Itu Mungkin Lebih Lebih Ada Cerita Jadi Kalau Yang Gak Ada Cerita Kadang Susah Juga Abis Life Nanti Koreksi Pusing Sendiri Kan Market Kayak Begini Nek Turun Gitu Iya Bener-bener Bener-bener Nah Ini Menarik Tadi Ada Beberapa Sektor Yang Cik Rita Sudah Sempat Mention Yang Bisa Jadi Kuda Hitam Yang Mana Dan Sebagainya Tapi Sebelum Kita Ngarah Kesana Ini Untuk Kondisi Market Gitu Ya Coba Kita Proyeksi Dikit Gitu Ya Kita Memproyeksikan Sedikit Apabila Misalnya Market Gitu Memutuskan Bahwa Oke Ini kan Kalau market Berarti Carinya Adalah Pemimpin Yang Pro Pebisnis Gitu Ya Dan Ternyata Beneran Bahkan Belum Eleksion Kita Udah Tahu Kayaknya Dia Bakal Menang Gitu Ada Kemungkinan Berarti Market Itu Merespon Dengan Sangat Sensitive Oke Haka Aja Gitu Ya Ada Kemungkinan Gitu Ya Berarti Peracuan Proopers Nggak Perlu Kaget Dengan Kondisi Kayak Gitu Nanti Berarti Memang Banyak Yang Spekulatif Baik Gitu Ya Akan 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 Ada Ini Bener-bener Kayak Surprise Atau Lonjakan Tapi Ada Koreksi Pun Makan Tadi Aku bilang Kalau Koreksi Turun Indeks 6550 Kalau Misalnya Kita Risk Profilenya Kita Rendah Mungkin Kita Beli Banking Aja Kalau Misalnya BSA Lagi Terkoreksi Atau Bank Besarnya Lagi Terkoreksi Biasanya Setelah Puli Atau Udah Mulai Ada Foren Masuk Lagi Indeks Bela Naik Nah Itu Bisa Di Profit Taking Nantinya Jadi Memang Gak Usah Terlalu Khawatir Sebenarnya Untuk Saat Ini Dan Kondisi Sekarang Ketuali Nanti Ternyata Berubah Misalnya Amerika Ada Kejadian Aneh Lagi Misalnya Suku Bunga Mau Agresif Lagi Itu Memang Menjadi Faktor Yang Kita Gak Bisa Prediksikan Baik Apakah Siapa Yang Akan Menjadi Pemimpin Ini Akan Berpengaruh Besar Pada Net Foreign Buy Dan Net Foreign Sel Cik Akan Sangat Tapi Aku Rasa Ya Gatau Dari Yang Aku Ngobrol Ngo Teman Ada Calon Yang Dulunya Kurang Bisa Diterima Oleh Pasar Keliatannya Calon Yang Satu Ini Mulai Mendapat Perhatian Mendapat Perhatian Jadi Kita Orang Pikir Wah Kalau Calon Ini Menang Market Akan Koreksi Ternyata Nanti Bisa Berubah Ternyata Oke Menerimanya Dengan Oke Aja Gitu Bisa Jadi Memang Kita Masih Nunggu Mungkin Nanti Juga Kalau Udah Ada Calon Pastinya Aku Gak Tahu Sikapan Sikapan Diumumin Kalau Udah Tahu Kapan Penetapan Calon Oh Kayaknya Ini Sekitar Oktober Aku Rencana Mengundang Ekonom Sukor Juga Si Nanti Kayaknya Berarti Deket 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 Tahun 2024 Kita Harus Ngobrol Bareng Kayaknya Boleh Ngelihat Dari Sisi Makro Dan Ngelihat Dari Sisi Market Kita Ngobrol Bertiga Boleh Oke Siap Siap Insight Baik Baik Nah Ini Kalau Kita Melihat Dari Sisi Sektor Yang Paling Besar Dulu Mempengaruhi IHSG Cerita Melihatnya Pada Emiten Perbankan Besar Kita Akan Seperti Apa Kecenderungan Terjadinya Secara Historikal Menjelang Tahun Politik Dan Kemudian Di Saat Tahun Politik Seperti Apa Dan Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Investor Iya Kayak Tadi Aku Bilang Tahun Politik Itu Memang Polatilisme Sangat Tinggi Begitu Mungkin Kalau Dulu Ada Calon Yang Kurang Diterima Oleh Pasar Istilahnya Dia punya Elektabilitas Biasanya Biasanya Itu Akan Agak Kurang Menarik Biasanya Antar Turun Tapi Yang Kali Ini Justru Kelihatannya Saham Perbankan Indonesia Malah Mendapat Influence Selainya Dari Foreign Investor Karena Mungkin Orang Melihat Banking Di Indonesia Karena Sekarang Belum Ada Kepastian Untuk Calon Jadi Asingnya Cuman Lihat ROA Atau Return On Aset Perbankan Indonesia Membukan Salah Satu Yang Paling Tinggi Di Asia Pasifik Terus Unbank Itu Penduduk Yang Belum Buka Rekening Untuk Bank Dimana Penduduk Indonesia Ini Masih Usia Produktif Dan Aktif Terus Makanya Asing Ini Seneng Banget Kalau Kita Lihat Ini Big Banks Itu Mungkin Tiga Yang Paling Gede Dapat Flow BNI Kemarin Karena Risalt Kurang Begitu Bagus Kemarin Sempet Dapat Flow Untuk Jual Tapi Kelampan Juga Sudah Mulai Dapat Flow Juga Jadi Karena Asing Ini Ngeliat Potensi Penduduk Indonesia Yang Besar Terus Banyak Yang Belum Punya Rekening Bank Jadi Istilahnya Pertumbuhan Bank Itu Juga Masih Ada Potensi Masih Sangat Gede Kemudian Bukan Cuma Itu Bahkan OJK Juga Dibilang Bahwa Ada Pemodal Asing Yang Memang Masuk Ke Indo Ini Investor Dari Jepang Dari Korea Dan Singapura Ini Kelihatan Lagi Ngincer Bank Lokal Jadi Mereka Cuma Invest Di Saham Tapi Investor Yang Investor Investor Bank Perbankan Misalnya Bank Contoh Kayak MUFG Yang Kemarin Juga Ada Ambil Envin Kayak Gitu Bank Asing Tertarik Untuk Caplok Bank Dan Investor Yang Invest Saham Beli Saham Perbankan Jadi Kelihatannya Walaupun Siapa Pemenangnya Kelihatannya Asing Ada Appetite Untuk Masuk Disini Oke Berarti Tetap Memang Untuk Perbankan Ini Masih Tetap Diunggulkan Sama Seperti Tahun-tahun Sebelumnya Secara Historikal Tapi Memang Apalagi Kondisinya Suku Bunga Sepertinya Diprediksi Masih Tinggi Saat Tahun Politik Nanti Jadi Bisa Menjadi Penyeimbang Portofolio Kita Sebenarnya Untuk Emetan-emetan Bank Besar Ini Dan Jangan Lupa Story Ini Satu Hal Yang Saya Pelajari Dari Cerita Adalah Ingat Emitan Itu Ada Story-nya Dan Investor Itu Suka Emitan Yang Ada Story-nya Jadi Dicarilah Yang Ada Story-nya Oke Nah Kemudian Ini Selain Dari Emetan-emetan Bank Besar Yang Diunggulkan Tadi Cerita Sempat Singgung Itu Konsumer Juga Bisa Tapi Property Wait And See Jangan Terlalu Banyak Dulu Di Property Di Telco Dari Sekapan Justru Ya Karena Memang Waktu Tahun Lalu Property Tidak Perform Jadi Masih Consider Masih Bisa Kita Beli Kalau Kita Lihat Sektor Banking Itu Udah Tinggi Tinggi Semua Memang Udah Ada Beberapa Property Yang Udah Mulai Naik Tapi Menurut Aku Kayaknya Untuk Saat Ini Cukup Menarik Loh Dan Nanti Aku Cuman Aku Belum Bisa Spill Disini Nanti Aja Dih Akan Ada Di Sektor Property Akan Ada Satu Emiten Yang Ada Berita Menarik Banget Nanti Mungkin Itu Siapa Tahu Dari Sana Kan Biasa Mereka Basket Play Jadi Satu Emiten Menarik 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 Tapi Dulu Waktu Di Media Cik Pernah Ketemu Sama Presiden Direkturnya Pollux Property Gitu Katanya Kalau Pollux Itu Bergerak Secara Sektoral Property Property Lain Juga Gerak Karena Cat Gede Banget Gitu Udah Mencakup Semua Sektor Semua Emiten Property Di Indonesia Pada Saat Itu Dulu Iya Betul Tapi Gabungan Dari Semua Kecil Kecil Jadinya Jadi Beras Kecil Yang BSD Dulu Kecil Pellux Kecil Gede Sendiri Bayangin Gak Si Segitu Gedenya Tapi Apakah Apakah Jadi Satu Apa Ya Ini Jadi Satu Option Gak Si Untuk Kita Koleksi Dulu Dari Sekarang Property Sebelum Tahun Politik Kalau Aku Suka Ctr Oh Tapi Disclaimer On Disclaimer On Untuk Diingetin Jadi Karena Ctr Akan Paling Banyak Punya Proyek Di Luar Maksudnya Cukup Diversified Jadi Mau Di Jawa Mau Di Luar Jawa Terus Dia Juga Ada Proyek Di IKN Terus Berlanjut Ya CTRA Sumarecon Aku Suka Kemudian BSDE Itu Tiga Itu Top Three Mungkin Kalau P1 Itu Karena Dia Punya Recurring Intam Yang Cukup Gede Dimana Tahun Ini Dia Bisa Naikin Harga Rentalnya Jadi Itu Menjadi Katalis Untuk P1 Untuk Naik Makanya Kalau Kita Lihat Sektor Property Sebenarnya Tapi Belum Tentu Bisa Buat Trading Karena Ini Busti Agak Nyimpen Sebenarnya Cuma Aku Rasa Nyimpen Ini Harusnya Bisa Menarik Sih Return Harusnya Tapi Topik Aku CTRA Sama Sumarecon Sama Ada Satu Yang Biasa Orang Suka Itu Kija 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 Kawasan Industri Jababeka Itu Banyak 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 Jadi Aku Ada Yang Bilang Karena Mau Dijual Sebagian Sahamnya Ada Bilang Pemegang Saham Yang Di Dalam Mau Nambah Saham Aku Belum Terlalu Ngerti Aku Beli Karena Kemarin Sempat Turun Jauh Baru Jadi Yang Waktu Kemarin Tinggi Tinggi Aku Ketinggalan Wah Ini Ada Yang Bilang Mau Election Ngapain Jadi Property Katanya Tadi Udah Bener Bank Sama Media Ini Kan Secara Teknik Kita Ngeliat Ya Cik Nggak Kalau Ini Property Kan Tadi Aku Bilang Karena Ini Kuda Hitam Jadi Kuda Hitamin Orang Ngeliat Maka Tadi Aku Bilang Ada Pro Dan Kontra Ada Yang Bila Enggak Enggak Mungkin Orang Election Kan Banyak Ketidak Pastian Jadi Orang Enggak Mungkin Invest Di Property Tapi Aku Lihat Tahun Ini Tahun Kemarin Property Itu Pagak Jalan Tahun Ini Kalau Hubungannya Tadi Aku Bilang Kalau Ada Stay Atau Ada Turun Itu Biasanya Sektor Property Mendapat Katalist Positif Kalau Media Aku Bilang Media Itu Kemarin Result Gelek Banget Kayak MNC SCMA Itu Kemungkinan Besar Itu Karena TV Analog Jadi Mereka Kan Masih Analog TV Pindah Digital Karena Pindah Digital Dalam Waktu Cukup Cepat Jadi Kemungkinan Besar Yang Mau Iklan Iklan Ngehold Dulu Sambil Tunggu Migrasinya Selesai Makanya Pendapatannya Turun Karena Pendapatan Turun Ya Mungkin Dia punya Spending Tetap Itu Membuat Result Media Itu Pada Kurang Bagus Lihat Aja Itu Mungkin MNC Kemarin Turunnya Lumayan Jauh Ya Aku Sih Kalau Memang Kalau Dalam Kondisi Normal Sebelum Sebelumnya Itu Memang TV Itu Bener Media Itu Bener Tapi Khusus Tahun Ini Karena Ada Perpindahan Migrasi Dari Analog Menjadi Digital Itu Membuat Sektor Media Kita Jadi Terpukul Kalau Kita Lihat Teknik Daripada Men Ya Kalau MNC Itu Bisa Aja Naik Kalau Nanti Merger Dengan Bimantara Itu Mulai Rame Lagi SMA Sendiri Juga Result Juga Jelek Satu Juga Rounding Top Jadi Media Aku Kurang Menarik Jadi Makanya Enggak Bisa Dibilang Kayak Kok Karena Mau Pemilu Jadi Perperti Itu Belum Tentu Juga Karena Saat Tentu Betul Akor X Yang bisa Merubah Semuanya Makanya Ya Ntar Kita Coba Lihat Berarti Harus Bisa Lebih Fleksibel Melihat Kondisi Karena Memang Tadi Stans Kita Di Awal Itu 2024 Ini Berbeda Jadi Otomatis Stock Ticknya Bisa Berbeda Jauh Dengan Tahun Politik Sebelumnya Nah Ini Merger Siapa Yang Diuntungkan Katanya BMTR MNCN Merger Siapa Yang Diuntungkan BMTR BMTR Yang Diuntungkan Siap Ini Berarti Kalau Melakukan Akumulasi Dari Sekarang Dapat Dilakukan Tapi Tetap Ya Cik Harus Melihat Technical Fundamental Gitu Ya Kalau Kalau Memang Kalian Trader Atau Kalian Scalper Tetap Jaga Teknik Tapi Kalau Kalian Investor Ya Kalau Aku Memang Untuk Saat Ini Belum Ada Berita Yang Negatif Untuk Sektor Property Ini Maka Aku Mulai Kumpulin Malah Aku Lihat Lebih Kejenderungannya Banyak Potensi Good News Yang Tadi Aku Bilang Akan Ada Satu Satu Saham Di Sektor Ini Yang Kemungkinan Akan Ada Berita Yang Cukup Bagus Jadi Mungkin Saham Itu Akan Naik Karena Berita Tapi Aku Belum Bisa Spill Jadi Nanti Tunggu Benar Mungkin Nanti Ketika Itu Sudah Terjadi Atau Sebelum Itu Terjadi Atau Sudah Bisa Dispill Kita Bisa Ngobrol Lagi Bareng Kirip Ini Ada Maksimedia Ada Yang Nanya Tentang Net TV Gitu Karena Isunya Katanya Mau Dicaplot Tama Film Gimana Gitu Gosip Gitu Gosip Gosip Net TV Itu Rumor Bahwa Film Itu Kata Masuk Visi Tapi Benar Apa Enggak Aku Enggak Enggak Terlalu Ngikutin Satu Net TV Juga Waktu Awal Perdagangan Listingnya Juga Udah Sangat Gimana Ya Naiknya Karena Udah Gimana Sih Terlalu Bukain Terlalu Tinggi Itu Ada Satu Figur Yang Selalu Mempromosikan Jadi Kayaknya Aku Enggak Main Banyak Saham Yang Aman Aja Nah Terus Kalau Film Sendiri Kan Memang Ada Rumor Tapi Aku Enggak Tahu Bener Apa Enggak Katanya Mau Ke Angka Sekarang Sudah 3700 Katanya Mau Lebih Tinggi Dari Itu Ya Aku Beli Ram Aja Ram Aja Jum 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 Iya Hari Ini 12% Kurang Gila Keren Banget Ram Aja Yang Istilahnya Kemarin Kebetulan Atau Perta Gini Harganya Masih Oke Terus Kemarin Aku Sempet Lihat Kalau Nggak Saat PBV Aku Bandingin Cinema Sama Ram Aku Nggak Tahu Ya Ini Mungkin Perbandingannya Nggak Apple Tapi Sektor Kan Kurang Perfilm Filman Gitu Paling Menarik Secara Valuasi Ram Sih Maka Aku Lihat Menarik Untuk Dibeli Maka Teknik Kalian Tadi Kan Bagus Banget Maka Naiknya Bagus Oke 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 Baik Baik Wah Ini Katanya Net TV Mau ke 19.000 Bisa Aja Oke Ini 166 Waduh Mana Mungkin Ini Ya Nggak Tahu Mungkin Tapi Nanti Gitu Ya Kita Nggak Bisa Kita Kita Minin Aja Bener Soalnya Nanti Net TV Kencang Nanti Yang Sektor Media Medianya Kebawa Betul 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 Mendingan Kita Lihat Dari Sudit Pandang Itu Ya Oke Nah Ci Rita Kalau kita Itu kan Tadi kita Berputar Ke Sektor Perbankan Media Gitu Yang Udah Biasa Emang Naik Gitu Kalau Apa Namanya Kalau Lagi Pemilu Gitu Kita Udah Bahas Property Yang Udah Jadi Kuda Hitam Dan Tadi Ada Beberapa Stok Pick Nah Kalau Misal Kita Pindah Ke Eniten Yang Berkaitan Dengan Energi Gitu Ini kan Isu Energi Juga Kayaknya Masih Tetap Jadi Salah Satu Pendorong Penggerak Makro Ekonomi Kan Gitu Sampai Tahun 2023 Ini Gitu Ini Di Tahun Politik Biasanya Seperti Apa Untuk Sektor Energi Dan Stok Pick Ini Gimana Strategi Stok Pick Energy Mungkin Kita Ada 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 IDX Energy Itu Konsis Saham Batu Barat Mungkin Kalau Saham Batu Barat Itu Saat Ini Belum Dapat Angin Segar Ya Trading Bisa Trading Kalau Misalnya Lagi Murah Kayak Bumi Lagi Murah Kita Paket Teknito Kalau Kelihatan Bisa Ada Potensi Naik Misalnya Kita Lihat Candlenya Segala Macem Masih Dia Mendukung Mungkin Trading Boleh Atau Bisa Kayak Adaro Kemarin Lagi Turun Bisa Tapi Untuk Misalnya Ngarepin Kayak Tahun Lalu Dari Harga Batu Baranya Belum Mendapat Satalis Yang Positif Dimana Ini Semua Tergantung China Tapi Yang Aku Tahu Itu Karena Inventory Daripada Pemakai Batu Barang Saat ini Masih Tinggi Karena Kemarin Waktu Stok Up Banyak Karena Takut Kekurangan Energy Stoknya Banyak Sekarang Stoknya Masih Masih Banyak Jadi Inventory Masih Tinggi Jadi Belum Kelihatan Mendapat Angin Yang Strong Banget Untuk Naik Untuk Trading Bisa Trading Tapi Jangan Gaya Ngarepin Kayak Dulu Naik Sampai Bagger Sampai Dua Kali Mungkin Belum Kecuali China Merubah Kebijaksan Kebijakan Nanti Dia Mau Ngapain Itu Batu Baru Sangat Tergantung Cina Tapi Yang Kemarin Aku Beli Aku Rekomen ACMR Waktu Itu Masih 900 25 Target 1075 Nih Dikit Lagi Mungkin Yang Teman-Teman Yang Kemarin Masuk Ngikutin Target Teknik Lagi Boleh Profit Tacking Nah Kemudian Ada Juga Energy Yang Lain Energy Yang Kayak Baru Listing Aman Kemudian Ada Yang Nickel Itu Ada Di Sektor IDX Basic Aman Ini Kemarin Buat Yang Trading Mungkin Udah Sempet Profit Tacking Ya Karena Naiknya Udah Cukup Banyak Ya Cuman Keliatannya Dihargarin Sekitar 28 70 28 90 29 Keliatan Dia Stabil Mungkin Kalau Misalnya Kalian Trading Atau Scalper Mungkin Aku Rasa Nih Kalau Dia Berhenti Berhenti Gini Biasanya Bisa Lanjut Lagi Nih Dia Kayak Kena Berita Loh Gini Kan Kemarin Ada Rumor Bahwa Berpotensi Masuk MSCI Kemudian Ada Satu Broker Asing Yang Merilis Sales Note Mungkin Note Kliennya Bahwa Potensi Untuk Masuk MSCI Futsi Ataupun LQ45 Itu Sangat Kecil Atau Hampir Enggak Mungkin Begitu Dapet Note Itu Langsung Koreksinya Tajem Nah Tapi Sekarang Di Titik Sekitar 28 70 Range Sekarang Perberapa Hari Ini Udah Agak Stabil Nah Mungkin Kalau Misalnya Besok Ada Pergerakan Yang Lebih Mengkonfirmasi Kenaikan Kayaknya Boleh Spekulasi Trading Kayaknya Soalnya Kalau dia mau turun Dia udah lanjut turun Ini dia lagi berhenti Kayak lagi ngambil nafas Karena habis Digebukin Baik Baik Nah Mungkin Aman Kalau buat Yang trading Kalau Teknik Boleh Lihat-lihat Aku sih Belum masuk Karena Kemudian Ada MBMA MBMA Masih Nickel Ada yang Masih Pro dan Contra Kata Nickel Supply Masih Banyak Cuman MBMA Juga Masih Sekitar Range 700an Juga Belum ada Very strong Catalyst Mungkin Boleh FNC Aja Dulu MDKA Teknik Sempat Bagus Banyak Yang Suka Tapi Kalau Teknik Bagus 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 Dia Turun Lagi Jadi Kadang Aku tuh Beli Kalau Dia Terkoreksinya Lumayan Jawa Sih Kalau Enggak Suka Kena Prank Prank Breakout Breakout Belum setengah Belum setengah Breakout Ya Elah Udah Turun Kenapa Ini bener Ini bener 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 Oke 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 Cerita Aku pengen Nanya Itu kan Tadi dari Sektor Energi Gitu Kalau Kalau Dari Ini Saya Mau Nanyanya Yang Kontrarian Gitu Tadi Kan Ada Sektor Property Di Property Ini Juga Ada Sektor Infrastruktur Gitu Ya Emitten Emitten Infrastruktur Yang Apa Namanya Yang Sangat Sangat Sensitive Dengan APBN 2024 Itu kan Katanya APBN nya Tidak Akan Sekencang Tahun Tahun Sebelumnya Karena Ya Memang Tahun Politik Apakah Kita Jauhi Dulu Kayak Wika Misalnya Gitu Ya Wika Itu Kayaknya Ini Utang Ini Hari Ini Menjadi Headline Aku Rasa Yang Memang Ada Masalah Dengan Utang Yang Laporan Keuangan Kurang Bagus Apalagi Kan Kayak Wika Itu Kerugian Di Semester Satu Itu Membengkak Atau Naik Banyak Rugi Yang Rugi Kita Lebih Baik Sih Gak Usah Ya Cuali Kalian Ya Trading Gitu Memang Ini Sektor Ini Under On Karena Hampir Semua Orang Sudah Enggak Berani Masuk Terutama Biasanya Kadang Kalau saham Yang Under On Itu Bisa Naik Yang Lumayan Tapi Untuk Saat Ini Karena Beritanya Masih Kerugi Terus Bebannya Pendanaan Tinggi Karena Ini Kan Banyak Utang Tinggi Bunganya Berat Nah Terus Kalau Kalian Ada Baca Hari Ini Saham Banking Itu Udah Enggak Mau Kucurin Pendanaan Untuk Even Karyawannya Kontraktor Jadi Kayaknya Sektor Ini Masih Kurang Kurang Menarik Jadi Kayaknya Aku Bilang Sih Kalau Mau Trading Oke Tapi Kalau Untuk Invest Kayaknya Ya Kalau Aku Sih Enggak Mau Dulu Karena Kayaknya Terlalu Banyak Masalah Gitu Kayaknya Aku Cari Yang Lebih Adem Jadi Banyak Sama Lain Kayak Gitu Baik Baik Ya Masih Opsinya Yang Lain Masih Banyak Ya Selain Infrastruktur Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Ke Sektor Sektor Lain Gitu Cik Kayak Sektor Misalnya Konsumer Secara Lebih Mendetail Gimana Nici Tadi kita Sempat Singgung Sedikit Gitu Apakah Konsumer Ini Dan Otomotif Gitu Konsumer Dan Otomotif Kan Biasa Konsumer Otomotif Retail Nah Ini Biasa Tiga Ini Langkat Nah Ini Gimana Ketika Tahun Politik Kalau Konsumer Itu Mungkin Tadi Yang Menurut Aku Yang Laporan Keuangan Lumayan Strong Karena Memang Tahun Ini Kita Kan Lebih Hati-hati Begitu Juga Fan Manager Dan Investor Gede Lebih Memperhatikan Result Daripada Laporan Keuangan Yang Sudah Dipublish Unilever Result Kurang Bagus Harganya Terkoreksinya Lumayan Jauh Tapi Yang Memang Laporan Keuangannya Lumayan Bagus Itu Lumayan Bertahan Dan Mungkin Yang Dapat Katalis Penurunan Harga Soft Commodity Kayak ICBP Indofood Itu Masih Lumayan Bertahan Ya Saya Juga Kalau Turun Banyak Aku Suka Beli Tapi Kayak Rokok Mungkin Yang Lumayan Menarik Itu Cuman IIM Atau Wismillah Kan Dia Ada Potensi Kenaikan Tier Jadi Kalau Kenaikan Tier Berarti Ada Penambahan Kapasitas Produksi Ada Penambahan Kapasitas Produksi Berarti Jadi Itu Yang Menjadi Ditarik Untuk Investor Masuk Jadi Mungkin Dari Tiga Itu Wim Doang Yang Menarik Walaupun Naiknya Sudah Cukup Banyak Dan Cara Valosi Jadinya Sama Budang Garam Jadi Kurang Lebih Sama Sedangkan Orang Lihat Budang Garam Itu Market Cap Jauh Lebih Gede Bagian Investor Lebih Nyaman Untuk Invest Di Budang Garam Karena Market Cap Gede Dan Dengan Harga Segini Consider Murah Gitu Tapi Mungkin Kalau Kita Retail Kita Trading Biasanya Range Harga Sekarang Biasanya Lumayan Menarik Apalagi Hari ini Tutup Ada Kemulai Keluar Canal Hijau Tapi Biasanya Sekitar 17 Sampai Gini Cukup Menarik Aku Sering Beli Wim Jadi Kalau Wim Lagi Turun Banyak Beli Kalau Naik Lepas Jadi Sementara Buat Trading Saja Kalau Retailer Mungkin Yang Ramai Itu Midi Karena Midi Itu Kemarin Berret Issue Dan Ada Potensi Bahwa Konsep Dari Lowson Itu Berubah Lowson Itu Yang Sekarang Banyak Makanan Jadi Aku Sempat Dengar Bahwa Konsep Itu Kan Dirubah Jadi Kayak Gak Banyak Waste Kalau Makanan Jadi Kan Kalau Nggak Laku Dibuang Kalau Banyak Buang Berarti Kan Pening Jadi Ini Kayak Akan Dirubah Mungkin Midi Boleh Tunggu Nih Tunggu Apalagi Hari Ini Candle Merah Lagi Jadi Mungkin Tunggu Dan Kalau Kita Masih Sideways Naik Turun Laik Turun Belum Ada Konfirmasi Up Nggak Seperti AMRT Yang Memang Udah Habis Kemarin Turun Di 26 Dia Udah Balik Lai Ke Atas Jadi AMRT Tapi Memang Ini Juga Belum Konfirmasi Sisi Dua Retailer Ini Memang Karena Menarik Orang Adalah ERA Ya Karena Kan Mau Listing ERA Anak Usahanya Jadi Itu Banyak Lagi Terus Kan Kemarin Bisa Berfersifkan 510 Yang Lumayan Kuat Cuman Pengalaman Sebelumnya Kalau Misalnya Dianya Atau Eranya Anak Usahanya Listing Biasanya Emak Ini Ditinggalin Pindah ke Yang Baru Pindah ke Yang Baru Jadi Mungkin Karena Menjelang Udah Menjelang Kan Hari ini Udah Penjataan Nih Dapatnya Kayaknya Terlalu Banyak Nah Kalau Kita Lihat Juga Kalau Dari Eras Secara Teknik Juga Udah Lumayan Banyak RSI Juga Udah Di Atas Keliatan Udah Mulai Overboot Keliatannya Lumayan Jenuh Tapi Kalau Misalnya Koreksi Sari Terus Lanjut Lagi Mungkin Itu Masih Oke Tapi Kalau Misalnya Nanti Eralnya Listing Terus Nanti Orang Lebih Banyak Beli Eral Seperti Kasus Apa Yang Kemarin Paham Yang Waktu Itu Yang Kata Anak Listing Semuanya Dikebukin Siap Siap Ini Ada Yang Bilang Susah Kalau Afiliasi Katanya Based On Performance Yuk Bener Jadi Memang Harus Disclaimer On Harus Riset Sendiri Kayak Cerita Riset Fundamental Riset Teknikal Nah Ci Ini Kita Udah Mau Sejam Aku Harus Bertanya Satu Pertanyaan Terakhir Mohon Maaf Cerita Aku Pengen Bertanya Tentang Menjelang Tahun Politik Ada Opportunity Yang Banyak Sekali Ternyata Bisa Kita Manfaatkan Ini Based On Diskusi Kita Tadi Tapi Tips Dan Trick Yang Paling Harus Dipegang Oleh Para Controopers Menjelang Tahun Politik 2024 Apa Aja Silahkan Mungkin Tips Dan Trick Yang Mesti Kita Bener Jaga Kalau Bisa Buy On Witas Jadi Kalau Ada Koreksi Kita Boleh Cicil Buy Terutama Untuk Barang Barang Blue Chips Lebih Ke Banking Sektor Atau Astra Kan Result Bagus Banget Jadi Kalau Astra Terkoreksi Itu Akan Menarik Kalau Telkom Karena Kemarin Itu Result Sama Spin Off Kurang Begitu Ini Dan Kemarin Dari Tiga Telko Itu Yang Paling Bagus Indosat Indosat XL Bagus Jadi Telkom Itu Kayak Jadi Kurang Begitu Bagus Jadi Mungkin Kalau Ada Koreksi Yang Gede Di Sektor Itu Mungkin Bisa Terkoreksi XL Koreksi Boleh Buy On Witness Jadi Untuk Teman-teman Lebih Hati-hati Kalau Sudah Indeks Kita 6,9 50 Dia Gak Bisa Break Out Mulai Ada Koreksi Dijaga Resikonya Tetap Dikawal Sama Stop Loss Atau Trailing Stop Mungkin Gitu Lebih Hati-hati Aja Dan Tetap Mencermati Perkembangan Nanti Ada Berita Apa Yang Bisa Merubah Semuanya Itu Baru Kita Masuk Mantap Ini Udah Lengkap Dari Cerita Tips Dan Trick Emiten Emiten Sektor Yang Jadi Kuda Hitam Saya Paling Suka Ini Yang Property Bakal Saya Pantau Dan Saya Bikin Watchlist Ini Langsung Dari Cerita Thank you Banget Cerita Waktunya Pada Malam Hari Ini Ada Yang Bilang Cerita Katanya Informasinya Selalu Daging Banget Oh Iya Dong Cuenya Juga Daging Oke Baik Terima kasih Banyak Cerita Sekali Lagi Saya Moga Moga Bisa E-GLF Lagi Baru Cerita Nanti Jelang Jelang Tau Politik Kita Ngobrol Lagi Mungkin Nanti Baru Ekonom Juga Cik Saya Langsung Memang Bikin Kita Tuh Kalau Lagi Tuh Gak Kerasa Waktunya Karena Ketawa Terus Sama Aku Juga Gak Berasa Gak Berasa Thank you Thank you Cerita Sampai Ketemu Lagi Cik Di Lagi Kesempatan Bye Bye Sampai 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 Sampai